Saya sudah kesana kemari gitu dan lain sebagainya Nah kuncinya memang kalau rekan-rekan ketahui Sebagian besar itu dipikiran yang kecil Halo sahabat, kembali lagi di kanal Youtube Arya Surya Official Kanal pemberdayaan diri untuk anda semua Kali ini saya akan membahas masih sekitaran tentang psikosomatis Banyak pertanyaan mas Arya, tolong dong bahas takut makan Nah perlu diketahui bahwa beberapa penderita asam lambung ya Yang ada psikosomatisnya juga itu biasanya rata-rata takut makan Yang akhirnya membuat tubuhnya makin kurus ya Terus makin lemas karena makannya itu-itu saja Nah bagaimana sih tipsnya mas gitu ya Tipsnya adalah salah satunya kita memberanikan diri Itu ya sahabat-sahabat Tapi kan gak mudah mas Arya Nah ini mas Arya kasih tipsnya Jadi begini sahabat-sahabat Mungkin untuk sahabat-sahabat Jika masih mantang makan 2 atau 3 bulan itu boleh Tapi kalau sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulan Makannya masih itu-itu saja berarti itu adalah trauma atau takut makanan Itu jatuhnya sudah trauma ya sahabat-sahabat Mungkin saat periksa dulu dokter menyarankan Hindari ini, hindari ini, hindari ini Nah itu di awal-awal sahabat-sahabat Terkadang kalau sudah 2 bulan atau 3 bulan itu Biasanya sudah boleh mencoba Tapi sewajarnya Nah kalau sudah lebih dari 3 bulan itu jatuhnya sudah psikosomatik gitu Jadi sudah 4 bulan ini mas Arya mantang makanan Tidak makan ini, tidak makan ini Tapi kok masih saja seperti ini gitu Nah kesimpulannya adalah seperti ini sahabat-sahabat Makan dan tidak makan yang kita pantang itu sama saja Ketika kita sudah mencoba mantang 3 bulan itu Jadi ketika sudah mantang 3 bulan berarti bulan ke 4, ke 5, ke 6 itu Ketika kita mantang atau tidak makan sebenarnya sama saja gitu Antara yang mantang atau tidak mantang sama saja Tetap akan cemas, tetap akan khawatir Tetap akan merasakan sensasi tidak nyaman di tubuh Itu bukan karena masalah mantang atau tidak mantang ya Justru itu lebih ke trauma sahabat-sahabat Nah kalau sudah trauma ya Makan dikit bawahnya analisa terus pikirannya Wah akhirnya asam lambungnya naik Terus nanti nyoba Contoh Kampung Ada yang masak kangkung di keluarga kita Kita nyoba dikit kepikiran Terus sayurnya cemas asam lambung naik Nah jadi asam lambung naiknya bukan lagi karena makanan Tapi karena kecemasan kita dan takut kita Nah efeknya apa mas Aryat Tentunya efeknya lemas sekali sahabat-sahabat Ketika orang mantang makanan pasti lemas Terus terkadang terlihat Apa namanya kurang Kurang bergairah ya sempat-sempat Jadi sangat tidak bergairah dilihat Biasanya lemas ya Terus Apa namanya sering kesemutan Terus badannya terkadang pada sakit Ada juga yang terkadang Apa namanya Menjadi tidak fokus gitu Nah beberapa orang memberanikan diri untuk makan normal lagi Dan justru malah ada peningkatan di berat badan Dan sensasi dari psikosomatisnya terus berkurang Tapi ada yang takut banget sahabat-sahabat Nah yang takut ini Usahakan sering afirmasi atau self-talk Katakan ke diri sendiri bahwa semakin hari Saya semakin berani memakan makanan yang saya ingin makan Tapi sewajarnya ya sahabat-sahabat Karena beberapa klien saya juga Terkadang ada yang mentang-mentang sudah bisa makan mie ayam Sambalnya tidak haruan Mentang-mentang sudah makan bakso Sambalnya juga tidak haruan Nah itu yang terkadang menjadi Terasa tidak nyaman lagi Nah terasa tidak nyaman pun Atau begah misalnya Atau tidak nyaman di perut Sebetulnya tidak apa-apa sahabat-sahabat Cuma terkadang kita masih meninggalkan sisa trauma Nah sisa trauma ini yang terkadang begini sahabat Ketika kita merasa trauma Akhirnya jadi asam lambungnya makin naik gitu Jantungnya debar dan lain sebagainya Nah itu karena trauma tadi Trauma tentang makanan Dan banyak orang yang mengalami trauma tentang makanan gitu Jadi dari mungkin dari 100% Kelayar masa haria 60% sampai 65% diantaranya adalah takut makan Ada yang badannya udah seger masih takut makanan Ada sahabat-sahabat Makannya apa namanya Sob terus Ada yang rebusan labu terus gitu Jadi ke badan lemas Jadi si badan itu merespon seolah-olah dia sakit Jadi badannya tentunya ya kurang gisi lah ya Kurang vitamin juga karena makannya itu-itu saja gitu Nah beberapa juga mengetahui kalau dia kurang vitamin bisa Atau kurang gisi tapi tetap aja masih takut makan gitu Terkadang dikasih vitamin pun takut gitu Ini apa nggak apa-apa mas misalnya Ini apa nggak apa-apa dok misalnya dikasih dokter Nggak apa-apa ini vitaminnya Membantu kamu soalnya kamu lagi kurang vitamin misalnya Tapi terkadang penderita cemas itu kan begini Ah ini kimia bukan herbal gitu Nah tapi herbal pun takut Akhirnya ya asupannya cuma dari makanan yang dimakan aja Ada yang bumbun saja Ada yang sok saja gitu Nah pertama yang perlu sahabat lakukan adalah Sadari bahwa itu tidak Membahayakan sampai membuat Tidak berdaya ya Sampai meninggal atau dan lain sebagainya gitu Kecuali memang sudah ketetapan Yang kedua Ingat ya sahabat-sahabat Bahwa ketika kita tenang justru kita semakin membaik Ya itu gambaran psikosomatis sahabat-sahabat Jadi ada juga yang terkadang Setiap hari Memang merasakan begah Tapi setiap begah juga dia berpikir Aduh kok begah ya Aduh kok begah ya Ada yang mulai berpikir Tidak apa-apa begah ini Yang penting saya olah nafas Saya latihan jalan bersosial-sosial Lama-lama begahnya hilang gitu Nah jadi selama ini Dia menyadari oh ternyata mungkin Karena pikiran saya yang selalu memikirkan tentang keluhan Jadi Perkembangan saya lambat gitu Beberapa ada yang menyadari Tapi kan kalau memang masih ada rasa takut Dia Masih benar-benar Merasa sangat tidak nyaman sahabat-sahabat Nah terus lagi Ada juga yang memang Mungkin Sahabat ketahui kadang Segala dianalisa Ada yang menganalisa nafas Sampai ngecek-ngecek tangan Dicek Ngecek nafas ya Ngecek denyut nadi Ada beberapa yang mensih diri sendiri terus Nah Yang lama sembuhnya biasanya Yaitu salah satunya yang Sering ngontrol diri sendiri Di tensi terus Jadi setiap tensi dia cemas Terlalu tensinya normal Dia tenang Tapi setelah tenang Dia berpikir lagi Oh jangan-jangan Tadi salah tensinya Di tensi lagi pas dia cemas Jadi tinggi lagi tensinya Akhirnya dia takut Apa namanya darah tinggi Takut darting Terus beberapa ada yang akhirnya takut Wah segala lupa takut Setruk Takut gila Takut meninggal ya Sobat-sobat Takut tidak sembuh Nah Manifestasi dari psikosomatik ini Rasanya memang nano-nano Mungkin Untuk rekan-rekan yang baru mengalami setahun Atau kurang dari setahun itu Merasa Apa ini obatnya Sampai bingung Saya sudah kesana kemari Dan lain sebagainya Nah kuncinya memang Kalau rekan-rekan Ketahui Sebagian besar itu dipikiran Yang kedua mungkin beberapa Dari pola hidup Yang akibatnya pola hidup itu termasuk Kayak olahraga ya Terus Makanan itu juga berpengaruh Nah tapi Yang berpengaruh besar itu pikiran Kalau pikiran sahabat tenang Walaupun begah Tapi oh yaudahlah Lama-lama begah itu hilang Tapi kalau dipikirkan Terus Begahnya gak hilang-hilang Malah terkadang tambah kelewengan Nah beberapa juga Ada yang trauma kelewengan Sobat-sobat tadi Dia sangat takut kelewengan Setiap kali keluar Kelewengan gak jadi Setiap kali berpergian Dia kelewengan juga takut Nah akhirnya kan Apa ya Biasanya takut Tidak sadarkan diri Tidak tertolong Takut meninggal di tempat Dan lain sebagainya Itu manifestasi dari ketakutan-ketakutan itu Nah ada juga yang tiap hari Ngeluknya Kelewengan Terus jadi tiap hari Nanyanya sekitar kelewengan Terus Nah itu juga bentuk dari Psikosomatik Nah solusinya Ketika takut makan Takut kelewengan Takut keluar Adalah Afirmasikan ke diri sendiri Katakan hal-hal yang positif Kalimat-kalimat yang positif Katakan semakin hari Saya semakin berani Saya memilih untuk berani Saya memilih untuk tenang Ataupun sebet-sebet bisa dengar Audio terapi Di kanal Youtube Masarya juga ada Termasuk yang takut penyakit parah itu ada Ataupun mendengarkan audio relaksasi Ataupun bisa lakukan meditasi dan yoga sendiri di rumah Ataupun rekan-rekan yang sudah merasa capek ya Latihan udah males gitu Karena udah mencoba berapa bulan atau berapa tahun Boleh datangi profesional hipnoterapis gitu Nah nanti rekan-rekan akan dibantu Disuges gitu Nah tapi kalau rekan-rekan ingin mandiri Ya itu harus sabar Baru sebulan udah aduh Kok gak sembuh-sembuh baru dua bulan aduh gitu Karena memang ketika mandiri lebih lama Tapi sama hasilnya nanti juga sembuh ya Tapi yang perlu diingat adalah Sadari bahwa semua akan sehat kembali Damai kembali Itu sahabat-sahabat Sukses terus Yang masih takut Masih khawatir Dibantu firmasi ya Dibantu self-talk Dibantu EFT Misalnya Dan nanti semuanya akan sehat lagi Seperti dulu lagi Jalan-jalan lagi ya Ceria lagi Bergairah lagi dalam segala hal Oke sahabat Mungkin sekian dari saya Arya Surya Salam bangkit untuk sahabat semua Sukses terus Ingat hipnoterapi Ingat Arya Surya Babak Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax